Kenapa satu tumbuh dan satu tidak tumbuh? Kita telah lakukan pemotongan akar-akar agar ini tumbuh tunas, kawan. Pengurangan akar itu sangat penting sebab menurut saya pengurangan akar itu adalah menyisakan energi, di mana energi suatu saat di dalam umbi ini bisa kita harapkan menjadikan ini tumbuh tunas baru. Ini sudah kita lakukan pemotongan akar, kawan. Jadi ini tumbuh tunas baru. Nah, sebelah ini belum, kawan. Di akar-akar yang tersisa ini akan kita potong. Kita potong sudah. Coba kita habisi juga, ini kita potong juga, kawan. Kita potong hati-hati, jangan sampai umbinya terluka. Kita potong. Nah, ini kita potong. Nah, ini sudah kita potong. Kita harapkan agar ini tumbuh tunas baru, seperti sebelah ini sudah tumbuh tunas baru. Nah, ini bukti setelah kita potong akar-akar yang paling tidak ada suple hara atau apapun pada tanaman umbi ini, setelah kita potong akarnya juga tumbuh banyak tunas. Tetapi ingat, sahabatku, yang terpenting adalah bucuk tunas ini harus utuh, kawan. Anda salah memotong mungkin, umbi senti Anda tidak sehat. Juga hati-hati. Banyak yang kita potong sebelumnya ini tumbuh tunas. Pertumbuhan tunas itu juga dipicu oleh penyediaan hara yang cukup untuk tanaman umbi senti ini. Asal dengan benih yang bagus, benih yang sudah tua. Apalagi dari benih-benih cabang-cabang yang memang dari indukan yang umbi senti yang telah pernah bertunas cabang akan mudah mengeluarkan tunas cabang baru. Jadi ada beberapa faktor, ada tumbuhan ini menjadi tumbuhan umbi senti berjabat. Salah satunya pengurangan akar. Sekali lagi saya ulang. Akar pada tanaman umbi tentu menyerap nutrisi atau penara. Dengan pengurangan akar, kita harapkan nutrisi atau harga itu menumbuhkan tunas baru. Nah, ini yang kita maksud. Sebagai uji materi dari beberapa tahun yang lalu, atau dalam solusien natur, kita sekarang memberikan judul edisi natur. Jadi pentingnya uji materi di mana kesehatan tanaman umbi senti itu, jika banyak tumbuh perakaran sebagai uji materi bahwa umbi ini adalah sehat. Tentu, begitu banyak tumbuh akar selama dalam triing-triing, kita mengetahui harganya sangat bagus. Ketika akarnya kita potong, kita harapkan menjadi tunas baru yang muncul. Mudahnya merawat tanaman umbi senti menjadi umbi senti berjabat. Selamat menikmati. Oke, para sahabatku semuanya, jika sahabatku menghendaki untuk jenis-jenis seperti ini, kita ada beberapa stokis tanaman. Maksud saya untuk memiliki atau membeli, silakan hubungi deskripsi saya yang telah saya cantumkan dalam media WhatsApp saya, yaitu saya cantumkan nomor WhatsApp saya di dalam deskripsi saya. Salam semangat sahabatku. Juga dari akar yang menjulur, kawan, terbukti, kawan. Jadi pengurangan akar itu tetap bisa dilakukan agar nutrisi yang mengumpul, kita harapkan tumbuh di dalam umbi senti ini, tunas baru, memudahkan untuk menjadikan umbi senti berjabat. Tumbuhnya akar di bagian-bagian umbi, sebagai standar bahwa tanaman ini adalah sehat. Semakin banyak tumbuh akar di bagian umbi, nutrisi dalam umbi ini tersedia atau harap, yang kita harapkan kita hilangi akarnya berganti menjadi tunas baru. Juga saya tambahkan, kawan, sangat perlunya energi matahari. Di pagi hari, kawan. Seperti ini jika tunas-tunas baru muncul, tetapi kok kering, berarti pertanda kesehatan umbi itu kurang bagus. Tidak setiap waktu, tapi dalam kurun waktu tertentu, seperti pemenculan tunas-tunas ini perlu kita sinergikan dengan matahari. Kalau tidak layu, kering, berarti standar bahwa umbi senti ini sehat dan siap untuk menjadi tanaman umbi senti berjabat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.